Namun seiring berjalan waktu sampai sekarang Fine Laurie telah ikut arus dengan menghadirkan 5 vs 5 di 3 lane berbeda. Game MOBA. Sudah menjadi rahasia umum tentunya jika game bergenre MOBA cukup populer dan digemari oleh para gamer Indonesia. Oleh karena itu, kinipun sudah banyak sekali judul game MOBA terbaik di platform mobile yang cukup populer di Indonesia. Tentu ada banyak alasan mengapa game MOBA mobile digemari saat ini. Seru, menegangkan, bisa bertemu banyak teman, dan bisa dimainkan secara fleksibel adalah sedikit alasan mengapa genre game ini cukup digemari. Tim Upstation telah merangkum 5 game mobile terbaik di dunia yang wajib kamu coba bagi kamu yang ingin mulai menggeluti genre game yang lekat 5 vs 5 ini. Berikut ulasannya. Nomor 5. Marvel Super War. Sesuai namanya, ini merupakan game MOBA dari Marvel. Dalam game ini kamu akan bertarung 5 vs 5 di 3 lane berbeda, mirip dengan Mobile Legends ataupun AOV. Selain gameplay yang tidak kalah menarik, keunikan game ini kamu juga bisa memainkan superhero Marvel. Di game ini kamu bisa menggunakan hero-hero Marvel seperti Spider-Man, Iron Man, Captain America, Thor dan bahkan hingga Thanos. Grafik dalam game ini juga sudah cukup baik, apalagi saat para hero mengeluarkan skill mereka, dijamin fans Marvel bakal puas. Nomor 4. League of Legends Wild Rift. Yang satu ini tentunya lebih terkenal di platform PC sebagai saingan berat Dota 2. Riot Games juga baru saja merilis LOL Wild Rift ini pada akhir tahun lalu. Namun berkat popularitas dari game PC-nya, LOL Wild Rift pun cukup sukses menjadi salah satu game MOBA mobile terbaik saat ini. Meski sekilas mirip seperti game MOBA mobile lainnya, LOL Wild Rift tetap memiliki beberapa hal ikonik atau khas yang membuat mereka berbeda dengan game lainnya. Namun secara konsep MOBA tetap sama di mana kamu harus tanding 5 vs 5 di 3 LAN yang berbeda. Nomor 3. Fanglory. Game satu ini bisa dibilang sebagai nenek moyang game MOBA di mobile. Berbeda dengan MOBA dan AOV, Fanglory pada awal rilis memiliki gameplay 3 vs 3 di 1 LAN yang sama. Namun seiring berjalan waktu sampai sekarang Fanglory telah ikut arus dengan menghadirkan 5 vs 5 di 3 LAN berbeda. Salah satu keunggulan game ini adalah grafisnya yang cukup apik dan memanjakan mata. Bahkan bisa dibilang dari hal visual ini Fanglory unggul dari Mobile Legends serta AOV. Oleh karena itu, buat kamu yang ingin mencoba game MOBA baru dengan visual cantik, sepertinya akan sangat cocok jika mencoba game ini. Nomor 2. AOV. Arena of Valor. AOV bisa dibilang sebagai salah satu game MOBA pesaing berat bagi Mobile Legends. Sama seperti Mobile Legends dan game MOBA umumnya, AOV bisa dimainkan mulai dari 5 vs 5, 3 vs 3 dan berbagai mode unik lainnya. Di game ini juga ada banyak hero unik yang bisa kamu mainkan dalam tiap game. Tiap hero ini memiliki role dan kemampuan yang berbeda-beda yang bisa kamu mainkan untuk bekerja sama dengan rekan satu tim dan memenangkan permainan. Nomor 1. Mobile Legends Bang Bang. Game satu ini pastinya sudah sangat terkenal di Indonesia dan banyak diganderungi oleh para gamer dari berbagai kalangan usia. Mobile Legends Bang Bang atau MLBB adalah salah satu raja game MOBA mobile di Indonesia hingga Asia Tenggara, pertama kali rilis tahun 2016. Mobile Legends berhasil digemari oleh berbagai kalangan karena untuk memainkannya tidak membutuhkan smartphone spesifikasi tinggi. Bahkan dengan HP Kentang juga tetap bisa memainkan game ini dengan seru dan lancar. Namun kini Mobile Legends sudah berkembang sangat pesat. Mulai dari grafik, gameplay, hingga scene kompetitif dan komunitasnya sudah sangat besar sehingga menjadi game MOBA terpopuler saat ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen, ditunggu video-video selanjutnya.